Halo, jumpa lagi dengan saya dari Lajukla Kopi. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan cara membuat kopi tubruk. Tapi mohon maaf, berhubung tadi saya tidak sempat merekam kegiatan pembuatan kopi tubruk tadi, maka kopi tubruk telah selesai dibuat. Tapi sedikit saya akan menjelaskan di sini bahwa pertama-tama kita akan ambil kopi, bubuk kopi ini. Kita tuangkan dalam 2 sendok atau 1 sendok dengan mungkin kita bisa mengambil antara berat 8-10 gram kopi. Kita ambil di sini dalam bentuk bubuk karena kita akan buat tubruk. Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas ini. Setelah itu kita masukkan air hangat. Air hangat ini suhunya adalah 90-95 derajat celcius. Setelah itu kita masukkan air perlahan. Terus kita stop. Mungkin sudah seperti segini airnya. Kita stop dulu untuk memberikan ekstrasi antara kopi dengan air panas. Jadi ini memiliki aroma yang menyegarkan. Kenapa kita tidak boleh menggunakan air yang terlalu panas? Karena itu akan mengaruhi kerimatan dari rasa kopi itu sendiri. Oke, baiklah. Setelah kita selesai untuk kita merasakan bahwa sudah cukup, interaksi, maka kita akan campur lagi dengan air hangat dengan cara seperti ini. Dituang dengan muter-muter. Nah, setelah itu sambil air penuh sampai segini, kita diamkan sejenak. Karena kopi itu akan naik ke atas. Kita langsung dan mudah-mudahan mereka akan turun secara perlahan-lahan. Nah, setelah mereka perlu perlahan-lahan, atau misalnya tidak turun, kita coba untuk menggunakan spoon sendok ini dengan cara seperti ini. Kita tidak boleh, tidak perlu mengaduk-aduk isi dalam kopi ini. Karena mungkin itu akan mengurangi rasa kenyataan kopi itu sendiri. Sekian dari saya. Saya dari Lajula Kopi. Semoga kita bertemu kembali. Terima kasih. Selamat menikmati.